Hai Dixx TNR kita lagi memantau nih guys kita lagi nolongin Bang uklai nih motornya di colong kenapa tuh anjir aduh ketahuan ke baru mau mantau sem kenapa 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 jadi waktu kita tadi mobil yang bolak-bolak lewat itu temennya kayaknya ngeliat kita di atap Hai atur dingin kok terus temennya ada yang luar senjata BC makanya gua curut aku tantang-tantang tanpa sisi Tantan Hai cek atas jitor pincang mau bangun kli pincang cu gue tetap pantau dulu kesehatan gue jelek udahlah mending cabut dan dicap betar-betar soal kita bawa motor takutnya mereka di sekitaran sini tahan dulu pantau dulu pantau-pantau sekali ketahuan anu kita Hai ini nih di cekat kita bentar ya apa tadi apa itu seles 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 apa seles seles apa seles ah jatuh lagi 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 bising oke hai 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 tahan mereka nyari mereka nyari itu Hai ini nyari kalau kita ke motor mampus juga kita hai 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 teraku aku open GPS dulu ya hai hai teman itu kan ada mobil datang tuh lewat depan sini kan nah itu dia kayaknya ngeliat di atap ada orang makanya di waktu nyampe itu dia langsung ngomong ke temennya temennya dikasih tau itu langsung ngulang dan beceng eh bisa pakai HP hubungin polisi gak sih hai 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 deh mau mantau guys ketahuan asal itu itu dia terlalu di garasi depan situ yuduh benyi aduh kenapa kenapa anak-anak gak ada yang di kota iya loh ada keluar kota semua ini ntar 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 bro coba kita buka HP ya hubungin polisi apa ya pernah gak sih lu pernah gak enggak pernah coba-coba ya ini berdiri gak dia kalau buka HP lain hai udah enggak gua juga ya Hai ciri hai gitu hai 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 kondisi lebih dari tiga itu itu mereka pakai baju abobo semua tadi itu satu gengnya mereka dunia otormu masih di depan situ masih 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 di garasi itu hai hai aku aku gak bisa ngawain hai 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 tuh hai hai bukau terus dia kan bisa ngeluarin lagi tuh lu takutnya pas habis migrasi bro takutnya udah hilang itu bukan jadi gini sistemnya kalo misalkan dimasukin ke garasi yang naro di garasi itu bisa ngambil lagi cuman orangnya juga orang yang naro tapi orang yang punya juga bisa ngambil oke tapi itu kalo dijual selesai kan apa kalo itu motor dijual dijual sama dia engga bro kalo ngepron bisa kesana gak sih gak bisa anjir mereka blok anjir mereka disekitar sini loh ah guys mana ya kesehatan gua ini sih gua gara-gara jahat pas tadi jalan coba kapa cu coba kapa salah-salah kirif udah kok gua ngirim ke dulu hahaha 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 tuh aku ada penyandaran polisi aja di sana kurang hajar gak hmm bisa gak sih udah gua ingin polisi gak sih oh gini aja gini aja gua pura-pura penumpang lu aja deh kenapa gua pura-pura penumpang lu aja turun disitu dikenal dikenal gak sih polisi gak polisi gak polisi gak polisi gak kok gua jadi parno gini asem lah kalau ke kantor polisi gimana kantor polisi dekat-dekat kita ke kantor polisi bro shhh ательно sisi chung Apaan sih ini? Bangka serang My God, bangka serang My God, bangka serang Bangka serang Anjir Ya juga My God Gue gak bisa-bisik berisik lagi banget caranya Berbisik begitu ya Hei Bawa kita itu pangkas rambut Iya, baru sadar aku sumpah Udah lah, cabut aja kantor polisi dah Ayo langsung yuk, ayo Kabur guys, kabur guys, kabur guys Kita ke kantor polisi sih Mudah-mudahan bisa ketolong nih motor si bang Ini nih, bang ukulai Salah bukan yang ini Yang sana ya, pusat yang pusat Tani 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 Ini sunset Itu kiri, depan lurus 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 aja lurus Udah aku hapus Oh iya iya Lurus Lurus Terus ke kiri Lurus terus aja Lurus Lagi Kiri Udah Ikutin jalannya Kiri 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 Parkir depan dong Oh iya Ya udah ada ke polisi Oke Ada ke polisi Ada ke polisi ya Oke Kita lapor polisi teman-teman Kita coba lapor polisi 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 Polisi, pak Pembegalan, oke Kalau tidak tahu pak Ceritakan tempat dan kronologisnya Saya, jadi Saya ini ngojek pak di Binko pak Nah, terus Saya dapat penumpang Dia emang pakaiannya Awalnya saya tidak curiga pak Jadi dia pakai jaket hitam Pull, terus helm hitam Semuanya ketutup gitu pak Dia Minta diantarkan Motornya lumayan mahal guys Kalau tidak, tidak mungkin ditolongin Kurang lebih sekitar situ pak Segininya gitu loh Kali aku suruh beli Atau aku kasih duit beli lagi gitu kan Motor ini lumayan guys Yang berapa ratus ribu, enam ratus ribu Atau sembilan ratus ribu Diminta untuk tunggu pak Karena katanya uangnya ada di rumah dia Terus waktu saya nunggu Tiba-tiba dia keluar dari belakang rumah itu Apa Saya sempat curiga karena Dia tidak masuk lewat pintu depan pak Dia muter ke belakang rumah itu Tiba-tiba waktu keluar Dia sudah nembak saya pakai teaser pak Dia pakai teaser dong Saya jatuh dari motor Setelah itu saya Ampun Saya diminta untuk jalan jongkok ke belakang rumah Yang diambil itu Yang diambil itu Uang delapan ribu Hp Hp radio Dan juga makanan lima dan minuman juga lima gitu pak Dan juga motor saya pak Jadi motor saya juga dibawa kabur Nah Karena di motor saya kebetulan ada GPS nya pak Jadi saya cek dari handphone saya Itu ada di garasi F pak Posisinya sekarang ini Nah cuma Posisinya saya ini Mau Ngambil itu motor lagi Tapi Disitu ada Apa Orang-orang yang nongkrong disitu pak Baju abu-abu Dan Saya dan teman saya ini sempat Apa Yang merasa takut gitu pak Takutnya itu adalah pelakunya Akhirnya kita coba Mantau dari atas Apa namanya Supermarket itu pak Saya coba naik dari situ Saya lihat itu Apa Bukan Yang Supermarket itu loh Yang gede itu Iya Yang di belakang Nah itu Apa Sepertinya Itu Dari salah satu Temannya itu Mungkin ada yang melihat Kalau ada orang di atas Atau gimana gitu kan Tiba-tiba langsung meluarkan Apa Kemungkinan itu senjata Api sih pak Yang saya lihat Karena Cukup Jaraknya cukup jauh Dari sini ke motor Panjang banget ceritanya ya Keren juga Nah makanya Saya sama teman saya Langsung kabur gitu Langsung Langsung Kesini Nah tujuan saya kesini itu Selain melaporkan Pembegalan itu Saya memang Tidak Berkata kalau Yang ada disana itu Ada pelakunya Tapi Saya minta Tolong Ini pak Pengawalan Untuk Saya Bisa ambil motor saya Di garasi itu pak Karena Saya mau Narik Ngojek lagi Kalau gak ada motor Bingung pak Gitu Oke kalau gitu Berarti Kerugian bapak Yang bapak alami Yaitu motor hilang Dan lokasi Kalau ada di garasi Di Kalau ada Di GPS Yang saya pasang Di motor saya itu Lokasi motor saya Ini laporannya gak ke dalam Itu pak polisi Tapi di garasi F itu ada yang nongkrong Ada Uang sebesar 8000 pak Itu pun tadinya Dimitar 10.000 pak Tapi karena saya Uangnya cuma 16.000 Jadi 8.000 pak Gila guys Aku masih All gak sengaja Nge-record Jam 3 lewat Ini Subuh Pas kebetulan Ngebantuin Pengukle Oke guys Nah saya Aku di kota aja Ikut pak Karena Karena ngeliat Ada yang Seperti mengeluarkan Apa Senjata itu Jadi Yaudah lah Saya urungkan Untuk ambil Saya kesini Langsung Gitu Oke Untuk Kronologi Startnya Bapak Dibukal Di Koordinat 10.15 Iya pak Betul Sebelumnya Sempet Sempet Ketemu Pak Jadi Saya Numpang Bis Kan Balik Ke Binko Terus Waktu Saya Bis Bisa Yang saya Tumpang Itu Seberang Motor Motor Itu Tersaya Pak Yang digunakan Dan Yang Menggunakan Motor Itu Udah Beda Lagi Orangnya Yang Begal Saya Jawa Pak Yang Mengukar Motor Saya Itu Kebetulan Motor Saya Ciri Cirinya Cukup Apa Bisa Dibedakan Pak Dari Motor Yang Lain Motor Jinis Warna Dasar Hitam Bersen Biru Bobel Gamba Cuma Satu Satunya Saya Bilang Nah Itu Sempet Ditabak Bis Pasti Binko Pak Jadi Dia Keluar Dari Samping Binko Dari Arah Perumah 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 Benar Juga Polisinya Kan Waktu Saya Kalau Saat Kalau Saat Set Sudah Keburuk Bangun Lagi Kabur Motor Terus Waktu Saya Cek Positor Ada Di Luar Terus Lama Sekitar Sejam Saya Cek Lagi Motor Itu Ada Di Tf Bapak Di Oke Sebelumnya Saya Boleh Minta KTP Dan Nomor Kumpon Bapak Oh Iya Pak Sebentar Ini KTP Saya Pak Iya Untuk Nomor Tel Mungkin Saya Seperti Ya Pak Boleh 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 Gimana 082 47 280 38 Apalagi Dekat Banget Dari kantor Polisi Tadi Amsat Tadi Siapa Itu Ini Saya Kembali KTP Ke Bapak Berarti Ini Bapak Membutuhkan Pengawalan Ke Garanti F Saya Iya Karena Saya Tidak Ambil Motor Saya Bingung Saya Mau Cek Pak Apa Masih Disitukah Motor Coba Dicek Lagi Bro Iya Masih Disitu Masih Di tempatan Sama Oke Bapak Saya Coba Antas Dulu Pak Iya Pak Semoga Berhasil Lu Kesehatan Lu Parah Banget Ya Iya Cuk Sia Sip Bang Nge Cuk Aku Ikut Ngesi Ikut Ya Pak Saya Ikut Ngesi Pak Eh Rotot Nanti Ini Aja Jangan Ikut Dulu Takutnya Nanti Malah Lu Di Iya Ditandain Ya Iya Mending Nanti Dima Aja Ikut Bapaknya Balik Ke kantor Polisi Terus Motor Lu Kan Polisi Iya Iya Tidak Tidak Siap Siap Melambat Cuk Polisinya Cuk Di atas Ini Apa Super Keket Yang Besar Nah Tadi Motor Itu Belang Situ Guys Kira Berapa Jam Yang Lalu 15 Menit Kayaknya Pak Ini Gak Tau Masih Ada Atau Enggak Anjir Mana Polisi Masih Ada Pak Ayo Silahkan Eh Salah Salah Anjir Semoga Ada Pak Oh Ada Pak Ada Pak Sip Bentar Tulu Pak Itu Saya Tadi Lagi Nampang Kayu Dia Minta Tolong Antarin Katanya Kenapa? Di kantor Ya Tadi Makarnya Bapak Iya Di kantor Tadi Untung Untung guys Tapi Dodolnya Kenapa motornya Ditinggal Tapi mereka kabur Tidak 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 Terima kasih yuk mari pak mari pak siap dari teman dulu bang udah ya ada perban ada perban oke oke iya ya biar aman biar aman Alhamdulillah coy untung ada masih ada di situ iyalah dekat banget aku nggak habis pikir aku sampai sekarang masih ngerasa aneh aja sebenarnya ya maksudnya yang anehnya itu gini kenapa motor ini tinggal di garasi F gitu loh dekat banget loh tempat kalau misalkan harusnya ya logikan kalau misalkan dia apa niat banget ya niat gitu dia pasti ninggalin ini di garasi yang jauh gitu iya ke hutan sana dan tambang kayu ngkrongan dia loh tapi dia kayaknya nungguin kamu dulu sih Hai emak hanya tapi kan Kenapa dia nggak kepikiran bahwa bahwa kamu itu bisa ngelapor polisi gitu Oh iya tapi kan kita nggak punya bukti juga kalau dia yang ngelakuin ya juga ini dia nggak mau repot mungkin ditinggal Hai iya ya udah lah tinggal aja sih itu gitu tadi tadi dua orang itu pes ngeliat mobil polisi langsung kabur kan Hai makanya temen-temen mereka ke bingkul dulu jadi bingkul lagi nih Oke hai 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 hai